Tes urin, Gatan Saleh ex suami artis Dina Lorenza positif narkoba, polisi mengamankan Gatan Saleh, mantan suami artis Dina Lorenza, ia diduga terlibat. Penembakan di kawasan Jati Negara, Jakarta Timur, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali mengungkapkan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Gatan juga masih berstatus saksi, namun saat jalani tes urin, Gatan terbukti positif narkoba jenis ganja, kami mengecek urinnya dan kami sampaikan bahwa, terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika hasil tes urinnya ya, kata Niko, meski begitu, saat ini polisi tidak mendalami kasus Gatan pakai narkoba. Itu bukan objek perkara ya, itu kalau kita menangani kasus narkotika, itu baru objek perkara. Ujar Niko, adapun Gatan diduga melakukan penembakan sebanyak tiga kali. Kepada korban bernama Mohamad Andika, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Februari tahun 2024, keduanya sempat terjadi cekcok, yang tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Andika Mowardi, hingga akhirnya pelaku menodongkan senjata api.